Halo guys, welcome back to my YouTube channel Thank you buat kalian yang udah nonton video aku sebelum-sebelumnya Thank you juga yang udah subscribe Karena sekarang ini aku Ada di posisi atau di titik Yang Apa ya, bisa dibilang Gak disangka-sangka Aku melihat progres youtube aku yang memang Tendinya cuma dibuat untuk daily vlog Terus habis itu aku mengabadikan Semua momen-momen aku yang ada Aku dokumentasi ini Di sini gitu, tapi ternyata Progresnya Aku apresiasi Untuk semua subscriber aku Meskipun Mungkin beberapa orang atau youtuber yang ada Nonton mungkin video ini kayak Yaelah masih berapa sih gitu kan Cuma kayak yaudah ini sesuatu hal Yang buat aku Patut diapresiasi Oke Buat kalian yang menonton video aku sebelum-sebelumnya Aku mau mengucapkan Mohon maaf dulu nih Karena apa? Karena Kalau kalian nonton Terus klik gitu ya Kok ada yang beda? Terus abis itu kok kayak ada sesuatu Hal yang kayak kurang gitu Iya Itu benar Karena aku baru aja dalam beberapa hari kemarin Itu dapat informasi Bahwa video aku itu kena copyright Yang mana beberapa video Tadi ya itu opening barunya Mudah-mudahan kedepannya gak ada kena-kena copyright lagi Terus aku juga mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang udah nonton Karena kemarin itu di akhir bulan Maret Aku melihat kayak Kok progressnya Tiba-tiba aku meningkat Aku udah dapet notifikasi Bahwa jumlah penayangan dari video-video aku itu bertambah gitu Nih ada disini Aku sempet ngerekam buat dokumentasi Tapi sekali lagi Aku suka banget mendokumentasikan segala sesuatu yang memang perlu buat aku gitu Karena ini achievement buat diri aku sendiri sebenernya Jadi sebelumnya aku itu Kalau gak salah di bulan Januari atau di bulan Februari itu masih 200an Ya aku inget banget subscriber aku baru 200an Tapi tiba-tiba kemarin di bulan Maret Itu tiba-tiba di 350 Yang sampai sekarang aku ngeliat pun juga masih 350 Ada beberapa video yang memang progressnya juga bagus Aku gak tau kenapa tiba-tiba naik Terutama beberapa iklan Ngerti apapain Youtube Kok tiba-tiba viewersnya naik gitu ya Aku juga bingung Tapi ya itulah namanya Hasil dari sebuah konsistensi Asek Oke jadi itu Yang pertama tadi itu Masalah opening Ataupun beberapa video kena copyright Yang abis itu yang kedua adalah Aku ngucapin terima kasih Yang udah nontonin karena subscriber aku Silahkan tolong teman-teman Please Kalau yang tidak keberatan Mau subscribe Please subscribe Karena Buat aku jadi satu motivasi Dan aku bisa Oh iya ternyata seperti ini Toh Youtube Dunia Youtube gitu ya Terus yang ketiga Ini aku baca Ada komen Untuk challenge botak lagi Tolong Ini juga main udah potong pendek Pengennya sih dibotakin Kenapa jadi garuk-garuk ya Pengennya dibotakin Tapi mohon maaf Aku pas baca challenge itu Terus aku juga ada komen gitu ya Ada beberapa kerjaan yang memang Masih Tidak memungkinkan Untuk aku melakukan challenge itu Aku pernah di video sebelumnya Aku bikin challenge Bahwa Oke Kalau sampai seribu subscriber Aku akan fix potong botak Tapi ternyata kan Enggak Belum sampai seribu subscriber Terus di challenge lagi Bang Potong botak dong Bukannya gak mau Kalau sekarang ini Lagi memang ada beberapa kerjaan Yang gak boleh Rambut ini dipotong habis Tapi Kalau seandainya Di tahun ini Subscriber aku Sampai seribu Dan aku dapat notifikasi Untuk Apa namanya Kok aku jadi lupa Eh Dimonetize Aku akan langsung Potong botak 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 tipis Banget gitu lah Tapi gak botak licin ya Kayak om dedy Ataupun selos Tapi kalau sampai Seandainya Seribu Beneran Seribu subscriber Dan bisa dimonetize Berarti Asli ya Enggak yang pake-pake Beli-beli subscriber Atau segala macem Aku gak pernah kesana Arahnya gak pernah kesana Sampai itu bisa terjadi Di tahun ini Aku langsung Ambil challenge itu Untuk aku Laksanakan Jadi tolong Kalau ada yang mau Mempercepat challenge itu terjadi Boleh banget Tolong Share ke temen-temen yang lain Untuk Eh subscribe nih Biar cepet botaknya gitu Oke Dan satu lagi Ini dia Yang lucu buat aku Yang perlu aku share Di konten aku saat ini Kok tiba-tiba Aku dibilang mirip Sama Alsyad Ahmad Aduh Ini kejadiannya adalah Di tiktok aku Jadi aku itu kan Di tiktok memang Khusus membuat konten Mengenai Dunia olahraga Dan kesehatan Jadi kalau temen-temen Yang udah follow Tiktok aku Terima kasih Kalian sudah Menjadi bagian dari tiktok aku Terima kasih juga Yang udah follow instagram aku Kalau followers lagi Kalau twitter Itu cuma memang Gue tulis-tulis status Dan aku memang kayak Yaudah Bahasanya apa ya Menjadi sesuatu hal yang Eh salah Menjadi tempat Aku menuliskan kata-kata aku Yang mengapresiasi Melalui kata-kata Tapi kalau untuk gambar Video Itu aku lebih kebanyakan Di instagram Karena aku lebih banyak Aktifnya di instagram Tapi ini balik lagi Ke tiktok Ke warga tiktok Aku konten upload Yang Olahraga yang gini Ini udah yang pertama Dan yang kedua Juga sama Ternyata beberapa warga tiktok Itu bilang Bahwa aku itu mirip Sama Alsyad Ahmad Tadinya aku gak Gak terlalu notice Siapa sih Siapa sih Alsyad Ahmad Kok sampai Dibilang mirip Banyak banget Dan akhirnya Aku bro Ternyata aku tau Orangnya Tau Wajahnya kenal Tapi memang lupa Namanya Kalau itu namanya Alsyad Ahmad Yang punya Binatang piaraan Yang unik-unik Cukup mengerikan Tapi kalau Memang ada kesempatan Aku bisa ketemu Aku pengen banget Ketempat dia Untuk main Ketemu Harimaunya Salem Itu salah satunya Dibilang mirip Jangan bilang miripnya Nanti Ini Salah nih Mirip sama si Alsyadnya Atau mirip sama Si kandang Salemnya Ini lucu buat aku Karena Gak satu dua orang Tiba-tiba Aku lagi bangun tidur Cek Pas ngecek Wah Kok ternyata banyak Yang komen Aku pikir cuma Satu dua Tiga orang Ternyata Kok nambah lagi Kok nambah lagi Terus di video yang kedua Juga sama Ini kok Makin dibilang Mirip Mohon maaf Mirip dari mananya Tapi gapapa Buat aku ini lucu-lucuan aja Dan kalau Seandainya dibilang mirip Mudah-mudahan Rezekinya juga mirip Ya kan Aduh Memang lucu sih Kadang-kadang warga Warga tiktok itu Ataupun warga Net Warga instagram Netizen Ataupun Para pengguna Social media Kalian bisa Memberikan informasi Ataupun memberikan komentar Itu bebas Gitu ya Apa aja Aku seneng Dapat feedback-feedback Seperti itu Karena buat aku Jadi Hiburan Dan aku kayak Oh iya lucu juga ya Tapi Semuanya pasti akan Aku jawab Terumasuknya di youtube juga ya Komen di youtube Itu beberapa Pasti aku akan jawab Secepat mungkin Tapi Ada beberapa Yang mungkin kelewatan Nanti pasti ada waktu Aku akan jawab Satu persatu Untuk Teman-teman yang komen Di instagram Di tiktok Ataupun di sosial media lainnya Di youtube Kalau seandainya Sekali lagi Kalau seandainya Ada waktu Kesempatan Untuk ketemu Sama yang namanya Alsyat Ahmad ini Gitu ya Entah dimana Entah mungkin Papasan Ataupun di tempat Mungkin di mall gitu Ataupun di suatu tempat Yang memang Ada waktu Untuk ketemu Gitu ya Gak akan Sungkam Aku janji Aku akan coba Videoin Sebenarnya sih lebih tepatnya Ijin dulu kali ya Mungkin izin Terus abis itu Aku Mungkin video Dan aku akan Minta foto baru Untuk teman-teman Tiktokers Gitu ya Yang Pengguna tiktok Yang bilang Aku komen di Tiktok mirip Aku akan Tanya nih Bener atau gak Mirip Gitu Aku gak ngerti Sidi belah mirip ini Dimana mungkin Ngeliat dari profile Picture aku Ataupun mungkin Potongan rambut aku Yang kemarin Gitu Kalau ini kan baru potong nih Baru pendek Ya Itu sih Dari aku Jadi kalau seandainya Memang ketemu Mudah-mudahan Ada satu kesempatan ketemu Aku pengen foto Barang sama dia Mau nunjukin doang nih Dibilang mirip Katanya Tapi gak tau Bener-bener mirip Apa enggak Itu semua Balik lagi ke Pandangan netizen Semua Gitu Oke Sekian Dari vlog aku Kali ini Semoga semua Yang aku bisa Sampaikan Itu menjadi Sesuatu hal Yang menghibur kalian Dan untuk video Yang ini Ada beberapa Jadi janji aku Mudah-mudahan Itu bisa Terlaksana Dan Tercapai Sekali lagi Aku mengucapin Terima kasih Buat semua teman-teman Yang udah nonton Vlog aku semuanya Dari awal Sampai Video yang terakhir Aku juga mengucapin Terima kasih Yang udah subscribe Yang udah nge-like Udah komen Buat interaksi Semua Kepada Sama Aku Aku akan Terus Rajin Kemain sempat kendor Mohon maaf Aku akan coba Terus like Kemain rajin Untuk menayangkan Beberapa video-video Untuk daily Ataupun kegiatan olahraga Ataupun Yang bisa aku share Untuk menghibur kalian semua Oke Terima kasih Sampai ketemu Di vlog selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.